assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya mendownload bootstrap dan menggunakan sublime text ya jadi bootstrap itu adalah file front-end ataupun back-end nantinya yang kalian bisa gunakan untuk mempercantik tampilan website kalian ya agar nanti website kalian itu bagus dan responsif ya jadi bisa di jalan webnya itu bisa menyesuaikan tampilan handphone kalian dan tampilan versi desktop atau di laptop ataupun komputer kalian nantinya ya jadi nanti di bootstrap ini akan menyediakan file CSS dan javascript pada umumnya dan nanti kalian bisa menggunakan file-file tersebut untuk dipanggil dan melalui file script HP script HP kalian ya baik kita langsung aja ke sini situsnya ya kalian bisa ke sini atau bisa cari Google bootstrap nah nanti ini linknya getboostrap.com dan tampilannya seperti ini kita langsung download nah disini ya ini compile CSS dan jsn juga ada tapi kita download yang ini ya scriptnya dan file CSS nya kita download ya ini ya tidak sampai megabyte ya kurangnya kecil kita langsung mulai download oke nah file nya sudah ada kita buka foldernya ya kita langsung klik kanan ekstrak dan install winrar juga ya jika belum nah jika foldernya sudah diekstrak ini saya hapus saja dulu saya berikan namanya bootstrap nah di dalam file bootstrap ini ada dua tadi CSS dan JS nah ini CSS nya ya ini file JS nya nanti tutorial berikutnya saya akan jelaskan sebagian besar file-file yang digunakan untuk javascript dan CSS ya nah ini dua ini jadi dua file ini jadi dua file tersebut akan sangat berguna untuk membuat website kita itu lebih bagus dan responsif oke baik nah ini bootstrap nya ini saya cut dulu kemudian saya copy kan di C di folder extamp ya extamp ini kalian bisa nonton video sebelumnya bagaimana cara menginstal exam nah nanti jika examnya sudah terinstall atau aplikasi examnya sudah terinstall nanti ada muncul folder exam ini ya kalian klik double nah disini ada htdocs kita klik double lagi htdocs nah disini kita bisa kita bisa membuat satu buah project folder project kita ya project nanti jika kita buat website kita buat satu buah folder disini misalnya namanya project 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 pertama itu ya atau kalian bisa sesuaikan namanya saya klik disini klik double project pertama disini kemudian saya pastikan file bootstrap nya yang tadi ya ini ya oke jika sudah selanjutnya kalian bisa melihat di link deskripsi video di bawah ini saya sudah lampirkan link untuk mendownload file sublime sublime text 3 ya kalian bisa langsung download saja dan jika sudah download nah kita langsung ke programnya ya misalnya disini saya sudah download sublime text nah saya hapus dulu nah disini ya ini file nya sublime text jadi kalian download di link video di bawah ini kalian bisa lihat deskripsinya ada link sublime text downloaduk nah kalian klik canan lalu Extract ya nah ini sudah kita buka nah disini ada dua file kalian tidak perlu install dua-duanya karena ini adalah versi 64 bit buat Windows kalian yang 64 bit dan 32 bit kalian bisa sesuaikan bagaimana cara lihat tipe versi Windows kalian kita klik kanan di mycomputer sini ya properties nah ini kalau punya saya 64 bit ya di sini ya kita close jadi saya install yang 64 bit ya oke yes nah ini kita klik next next install jadi filenya cukup kecil dan installnya cepat jadi sublime text ini adalah editor untuk kita nanti menuliskan script-script HTML kita ya ataupun memanggil file CSS atau javascript ya nantinya nah sekarang kita baca cara aktifasi sublime-nya kita buka nah tadi kita sudah extract ya nah ini sudah katanya jangan jalankan dulu ya tapi kita coba buka saja ya kita cek sublime-nya nah ini nah ini katanya belum terregistrasi ya sini di menu help nanti kita akan enter lisensinya tapi kalau kita kita sudah menggunakan patch-nya yang sebentar kita akan aktifasi tulisan ini akan hilang ya nanti sini kita akan paste key-nya tapi nanti sebentar ini akan hilang ya enter lisensinya jika sudah kita registrasi di sini ini ada tulisan unregister atau belum diregistrasi kita close kemudian katanya copy file patch-nya file patch-nya nah file patch-nya ini ke folder sublime kalian file instalasi sublime nah ini kita klik right-nya ini file patch-nya kita copy kita ke drive-c kita lihat sini antara karena tadi saya 64 bit berarti berarti ada di sini berarti ada di sini berarti ada di sini nah disini kita lihat huruf S sublime text 3 ya ini di sini ya klik double kita paste disini oke continue nah sudah nah kemudian kita matikan dulu koneksi internetnya karena kita jalankan patch-nya nah terputuskan koneksi internetnya kita putuskan dulu koneksi internetnya oke nah kemudian kita klik kanan dulu run as administrator yes kita klik tombol patch-nya nah ini resensinya jadi kita copy ya kemudian kita buka kembali sublime text-nya kita cari lagi kita klik nah disini sudah tidak terdapat tulisan unregister ya ya kita cek di sini nah ini tadi ada satu menu tadi yang saya tunjukkan tapi sudah hilang berarti sublime nya sudah full versinya nah jadi kita bisa gunakan nah kemudian kita akan membuka folder project kita yang ada di folder exam tadi caranya kita pilih file pilih namanya open folder ya jadi semua project yang ada di folder kita itu bisa kita lihat nah ini kita ke drive C kita pilih exam ya kemudian kita htdocs nah disini ini project tadi folder yang awal video ini tadi saya sudah buat nah ini project kita select project di sini saja project kita lalu select folder nah ini ya ini file CSS nya sudah ada di sini ya CSS ini banyak sekali propertisnya ya nah ini kita bingung nih ya awal-awal untuk ini sudah bawaan yang dari CSS CSS bootstrap kita tinggal memanggil nama-nama yang hijau ini deh ya yang ada tanda titik ini nanti saat kita membuat script di html ini banyak sekali ya nah ini berisi propertis ya kemudian kita juga bisa membuat file html atau php kita di dalam sini caranya pilih file new file klik nah disini sudah muncul ya kemudian kita pilih file lalu save as nah disini kita akan simpan di drive C exam kita cari folder kita tadi folder project kita kembali kita kembali di htdocs project pertama nah kita simpannya di dalam sini kita tulis file index index.php gitu atau jika kalian mau html juga bisa html nah ini tergantung ya dipakai titik ekstensinya php yang atau gml oke pilih alfail ya atau kalian bisa pilih script script di bawah ini ini banyak sekali nah ini lalu ini sudah titik html ya kita save Oke file htmlnya sudah muncul ya kita bisa cek juga secara manual nah ini file index kita kita bisa buat file yang lainnya penuh file sama seperti tadi ini kita close dulu ya kita close dulu ya kemudian kita save kemudian profil titik html oke save oke sudah dua file html disini ya seperti itu ya nanti kita cek lagi di folder kita dc exam htdocs project pertama nah disini ada file profil lagi baik ini tutorial hari ini nanti selanjutnya kita akan membuat atau bagaimana cara memanggil file-file ini css ataupun js di dalam project yang akan kita buat nanti atau project desain webnya akan kita buat nanti ya baik tutorial kali ini sekian dan terima kasih baik LET'S SHARE KEMBALA 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 Sub indo by broth3rmax